Masih suka bawa buku, buku catetan kecil gitu, saya catet gitu. Tapi ada juga mungkin yang anak kekinian langsung direkam atau di... Dan pesan inti yang mau disampaikan dari punya Kak Tiri itu apa? Terima kasih. Terima kasih, Mas. Ini bukan untungnya ya, tapi Alhamdulillahnya, karena pernah skripsi, udah bab tiga, hilang file-nya. Jadi, oh ya udah tahu rasanya gitu, kayak gini ya, ujian tuh gitu. There you go. Terima kasih. Kita lanjut saja ya, teman-teman, ke sesi kedua, yaitu kita akan belajar bersama Mela Anissa Teresia yang akan dipandu langsung oleh Bunda Asma. Baik, kita sapa dulu Bunda Asmanya. Halo, Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat ya. Rima, kalau gitu kita langsung aja ya, Rima ya. Baik, Bunda, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Biasanya acara Belajar dari Bintang yang menghadirkan para penulis handal. Kemudian ada script writer, ada penulis cerita anak yang terkenal, ada sutradara, ada produser yang sudah hadir. Bahkan Pak Taufik Ismail pun pernah menjadi narasumber dari acara Belajar dari Bintang kita. Dan biasanya Rabu, tapi khusus hari ini, insya Allah Jumat ini, kita kencan sastra kita berlangsung hari Jumat. Dan teman-teman, nanti kalau yang ada masalah yang bergabung melalui Zoom dan bisa berinteraksi langsung dengan narasumber kita, dengan guru kita, bisa juga mengikuti acara Belajar dari Bintang ini melalui KBM App Official, YouTube channelnya. Dan jangan lupa subscribe, dan jangan lupa juga hidupkan notifikasi sehingga tidak ketinggalan kalau ada postingan atau acara-acara keren dari KBM App. By the way, acara Belajar dari Bintang yang asma pandu ini merupakan persembahan, ruang edukasi yang dipersembahkan oleh aplikasi KBM App. Yang belum familiar bisa unduh di Google Play Store. Ini bisa menjadi ruang membaca dan ruang menulis untuk kamu. Dan buat teman-teman semua, tadi Ayah Alamsya bilang bahwa Insya Allah ada KBM Kids ya. Jadi jangan lupa buat yang Ayah Bunda yang selama ini bertanya dan menanti dan menunggu ruang untuk anak-anak kita berkarya, Insya Allah bisa disiapkan karya-karyanya. Mudah-mudahan bisa segera bergabung nantinya di KBM Kids atau KBM for Kids. Baik, rekan-rekan, sudah hadirkah Mbak Tere-nya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tere, walaupun kamu tidak perlu diperkenalkan, tapi izinkan Asma sedikit memberikan pendahuluan. Ini siapa sih ya? Rekan-rekan, saya kira yang khususnya ini pencinta musik Indonesia pastinya kenal dengan, pernah dengar lagu-lagu yang di awal tahun 2000 ada awal yang indah, ada kesepian, ada tak ingin usah, dan banyak lagi yang dibawakan oleh biduan kita yang sekarang hijrah, artis hijrah kita, Anissa Teresia atau kelab dipanggil Tere yang dikenal publik dengan kegiatan berkeseniannya sebagai musisi dan pencipta lagu. Kemudian hijrah menjadi mu'alaf tanggal 2 September tahun 2000. Dan kemudian beliau pernah kuliah, jadi lulusan Sarjana Komunikasi Fisip Universitas tahun 2004, lalu anggota DPR RI Masa Bakti 2009 dan 2014. Lalu kenapa tiba-tiba sekarang menjadi penulis buku? Dan selamat Tere, ini bukunya kunci kebenaran. From Mu'alaf to Mu'alaf ya, rekan-rekan sekalian sudah bisa mendapatkan bukunya. Kayaknya lagi pre-order ya Tere ya? Dan insya Allah rekan-rekan juga bisa mengikuti acara launching bukunya tanggal 7 Agustus di Islamic Book Fair di panggung utama pukul berapa Tere? Insya Allah jam 3 sore ya berarti ya. Jam 3 sore. Oke, kita mulai aja kalau gitu acaranya ya. Assalamualaikum Tere. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ini senang banget nih bisa ngikutin. Tadi juga sempat nyimak Isha gitu ya. Masya Allah banyak banget tempat ilmu. Mudah-mudahan bisa ikutan nulis di KBMF nih Tere. Insya Allah kami siap membantu nih. Kalau ada apa, sketsa-sketsa tulisannya, remah-remah tulisannya. Insya Allah biasanya para narasumber sudah dibuatkan akunnya. Jadi nanti insya Allah pihak KBMF kalau nanti ada tulisan yang mau di-sharing ke aplikasi KBMF, insya Allah tinggal hubungi. Nanti kita sambungkan ya. Tere ini bagaimana ceritanya? Saya yang paling ya, meskipun kamu mungkin sudah berulang-ulang gitu ya, sudah capek gitu ya menjelaskannya. Gimana sih titik balik gitu? Apa yang menjadi momen yang benar-benar menjadi dorongan yang kuat bagi Tere untuk jadi mu'alaf gitu? Ini kan hari ini kita bahas tentang bagaimana dari pengalaman pribadi menjadi buku inspirasi gitu kan ya. Titik tolaknya itu kan hijrahnya Tere ketika menjadi mu'alaf gitu ya. Waktu itu apa sih Tere yang dari dunia yang hinggar-bingar gitu ya, dunia keartisan dan karir yang bagus, yang sukses, apa nggak sayang ditinggalkan? Silahkan Tere. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya untuk mengundang saya di sini. Ini saya sebenarnya sedang belajar ya, bukan saya kapasitasnya sebagai mentor, tapi insya Allah dengan pengalaman berbagi ini kita sama-sama bisa mendapatkan hikmah. Dan memang kalau ditanya titik balik itu sesuatu yang plot twist yang nggak pernah saya sendiri bayangkan sebelumnya, Mbak. Tapi itulah ya misteri ilahi ya. Allah setelah memberikan petunjuknya menarik seseorang dari kegelapan menuju cahaya itu ya, kepada siapa yang ia kandaki. Dan Alhamdulillah, Allah izinkan saya gitu ya untuk menjemput kebenaran itu. Dan memang titiknya itu ketika saya bersyahadat ya, tahun 2000 gitu. Which is waktu itu sebenarnya sudah mulai dengan lagu kesepian kita yang kadar Allah sempat numpang sedikit lah ya di film Ada Apa Dengan Cinta gitu ya, sebagai cameo gitu. Tapi pada saat itu saya memang baru sampai di level notice bahwa oke, saya sudah kenal rob saya, siapa Tuhan saya gitu. Tapi belum sampai utuh gitu. Namun Allah izinkan saya dengan pengalaman yang naik turun ya gitu ya, berbagai likaliku kehidupannya, Allah izinkan untuk saya terus mengambil hikmah. Sampai akhirnya saya melihat kayaknya kalau nggak dibuat buku, nanti saya takut nggak punya bekal apa-apa yang cukup gitu untuk bekal akhirat saya. Namanya akhirnya saya memutuskan untuk menulis gitu. Dan insya Allah memang kita kan kalau bicara tentang tulisan itu, Masya Allah ya tulisan itu adalah salah satu bukti peradaban. Segala sesuatu yang berhubungan dengan sejarah manusia itu kan dibedakannya prasejarah dengan sejarah itu dengan tulisan gitu ya. Tulisan membedakan segala sesuatunya. Lalu juga tulisan juga menjadi bukti, bukti keberadaan sebuah entitas gitu ya. Baik itu entitas suku, entitas individu, siapapun kita. Insya Allah kalau kita menulis itu, kita akan menjadi, tulisan kita akan menjadi proof gitu. Proof dari apapun dari episode hidup kita yang pernah kita lalui, atau dari penemuan kita, atau dari apapun itu. Ya tulisan adalah bukti yang pilih yang nyata gitu. Dan apalagi karena saya mempelajari Al-Quran, ya kalam Allah itu ya tulisan yang everlasting ya, yang selalu akan terjaga dari dulu sampai akhir. Akhirnya yaudah, saya memutuskan untuk menuliskan ini ya, dengan segala keseruan hidup yang saya hadapi gitu. Mungkin tadi Mbak Asma juga bilang, enggak sayang itu ditinggalin. Ya itulah yang menarik ya, bagaimana ketika kita menarik oleh Allah gitu, untuk melakukan sejumlah terobosan gitu. Buat orang lain mungkin disangka ini apa sih kok, out of the box banget, kok aneh sih gitu. Tapi ya, for me, this is a spiritual journey gitu, yang Masya Allah saya lihat ini sebagai sebuah kebenaran yang Alhamdulillah gitu, saya ingin membagikan kuncinya kepada orang-orang lain yang mungkin juga pernah mengalami persimpangan-persimpangan jalan seperti saya. Mungkin itu dulu kali Mbak. Ya, sedikit sebelumnya ada pemaparan dari Tere ya, rekan-rekan sekalian ya, jangan lupa yang mau bergabung nanti bisa rise hands untuk tanya jawab. Tere, ada enggak kesulitan apa yang kamu hadapi ya, meskipun kamu sudah terbiasa bermain kata kan, dari mulai nyanyi, kemudian bikin lagu gitu, ketika bikin buku apa yang berbeda? Berbedanya luar biasa, karena kalau dulu kan bikin, awal-awal tuh menulis pertama banget itu, bikin puisi Mbak, waktu SMA, senang banget tuh, tulisannya Pak Sapa di Jokowi Damono, terus Akairul Anwar, pokoknya inilah ya, para penyair tuh suka nulis-nulis juga lah gitu, nulis puisi, yang habis itu puisinya dibuat jadi lagu, jadi bikin lirik lagu gitu ya, terus karena tugas-tugas kampus ya, anak komunikasi mau gak mau nulis artikel, tapi ketika bikin buku, ini endurance-nya yang luar biasa, yang harus dijaga gitu, karena buku ini kan gak cuma satu lembar, dua lembar gitu, dia harus menceritakan satu bingkai utuh gitu, nah ini yang memang lagi-lagi ngomongin kesungguhan ya, dia harus dijaga ritmenya, dan harus bikin satu fragment dengan fragment lain itu, gimana caranya biar nyambung jadi sebuah puzzle yang utuh gitu, nah itu yang jadi tantangan luar biasa, kalau menurutku pribadi, nah ini buku perdana ya, jadi kerasa banget luar biasa, Masya Allah, Baik, Tereh silahkan, ada presentasi tadi, ada powerpoint yang disiapkan ya, bisa share screennya, Oh iya, baik, Ini seneng gak sih teman-teman kita kedatangan Tereh? Ya, ini sebenarnya cuman ini aja sih, apa ya, berbagi buat teman-teman aja, biar ayo semangat yuk kita menulis gitu, karena Masya Allah. Ya, dan teman-teman lain ya Tereh ya, apapun nih ya, maksudnya agamanya segala macam yang teman-teman pengen berbagi, karena saya kira perjalanan pengalaman hidup itu menjadi sebuah kekayaan ya, termasuk juga perjalanan spiritual kita gitu, dan kekayaan ini akan berhenti di kita, kalau tidak kita bagikan, nah ini mungkin upaya Tereh untuk membagikan gitu ya, kekayaan dari pengalaman batinnya, silahkan Tereh. Baik, terima kasih Mbak Asma. Ya, teman-teman, izinkan saya berbagi sedikit ya, tentang bagaimana pengalaman saya menulis yang mudah-mudahan akan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian juga. Saya ngasih judulnya tadi menulis adalah bukti ya, dan ini saya ambil sedikit quotes gitu ya, karena biasanya kalau saya pribadi, saya dulu menulis ketika saya merasa banyak sekali unok-unok di kepala gitu ya, banyak ada kegalauan ya, ada keputus asaan, ada ketidaknyamanan gitu, dan Masya Allah ternyata ada satu statement yang menarik disini ya, ini saya baca sedikit ya, Allah knows, Allah knows you're tired, Allah knows it is difficult for you, but you must also know that Allah will never place you in a situation that you can't handle. Jadi, saya yakin ya, dan mudah-mudahan saya yakin sih semua, semua keyakinan juga inti besarnya sama ya, tidak mungkin ya, yang maha kasih, yang maha penyayang memberikan cobaan, melebihi dari apa yang kita sanggup gitu, makanya kita harus positive thinking dulu ya, berangkat dari niat gitu, jadi kita kukuhkan tekad kita untuk menulis bahwa, pasti ada kok secerca harapan gitu ya, mungkin kita tadinya, ada yang mau menulis karena trauma gitu ya, mungkin dibully atau apa segala macem ya, atau mungkin ada yang mengalami pelecehan segala macem, menulislah gitu dengan niat supaya apa, supaya is the burden gitu ya, untuk meringankan beban-beban itu, karena gak mungkin Tuhan memberikan kita cobaan lebih dari yang kita sanggup gitu, dan dalam konteks ini saya menulis dengan niat ya, saya ingin membagikan pengalaman spiritual saya ini untuk menjadi peninggalan bermanfaat lah, kalau saya berpulang nanti gitu, step kedua yang saya lihat betapa pentingnya, kita membaca ya, karena kita gak mungkin menulis kalau kita gak ada yang kita, kita gak mungkin mengeluarkan kata-kata kalau gak ada yang kita terima, either kita mendengar, either kita melihat gitu ya, jadi memang harus dibekali dulu gitu, supaya ini kan proses resiprokal ya, kalau saya melihatnya itu ya, ada imbal balik gitu, jadi kita gak mungkin satu arah doang gitu, makanya kita harus berkali juga dengan membaca, berkali dengan banyak berinteraksi dengan orang-orang yang punya ilmu gitu, supaya tulisan yang kita niatkan tadi, untuk bisa diformulasi dengan baik itu, benar-benar bisa terwujud gitu. Lalu, poin yang ketiga, ini yang saya rasakan prosesnya luar biasa adalah ketika, saya mengumpulkan kisah gitu, karena kalau saya perbadikan membuat buku ini, durasinya cukup panjang ya, dari ketika saya masih, jadi saya membuatnya agak semi biografi gitu ya, ketika saya masih kecil sampai saat ini gitu, tapi mungkin teman-teman punya kisah spiritualnya yang berbeda-beda, bisa saja dilakukan misalkan, kalau tiap malam gitu ya, sebelum tidur, pengen nge-review, eh dari pagi ngapain aja ya, ada apa aja yang sudah saya lewati gitu, nah itu mungkin bisa tuh dicatat gitu, atau kadang-kadang mungkin ilhamnya datangnya tiba-tiba gitu, biasanya kalau saya ada ide gitu ya, tiba-tiba itu, kalau saya anak analog ya, jadi masih suka bawa buku, buku catatan kecil gitu, saya catat gitu, tapi ada juga mungkin yang anak kekinian langsung direkam, atau ditulis di notes-nya handphone ya, nggak apa-apa, apapun itu yang penting dikumpulkan gitu, kalau dari dulu saya memang formulanya kayak gini, ketika bikin lagu juga dulu begitu, dikumpulin aja gitu, dalam bentuk pointers-pointers-pointers, sampai akhirnya nanti ketika saya dapat lagi inspirasi, itu saya nge-review lagi di buku ini, oh iya ini udah pernah ada ya, saya kembangin, saya kembangin kayak gitu, nah terus, ini yang nggak kalah penting ya, karena kita untuk menjadi, apa, menjadi seseorang yang, yang bisa, apa, kuat gitu, secara, secara, secara sosok, kita harus belajar dari yang terbaik gitu, jadi misalkan kita mau jadi penulis ya, kita harus belajar dari yang terbaik, salah satunya kayak Mbak Asma gitu kan, ada tadi Ayah Isa gitu, dan banyak lagi tokoh-tokoh, yang memang penulis di sini gitu, yang memang sudah terbukti, tulisannya bagus-bagus gitu, dan belajar tuh nggak mesti langsung, datangin orangnya juga, nggak mulai lah dari menganalisa buku-bukunya gitu ya, cara mereka, apa, diksinya, ya alurnya apa semua, coba di riset gitu, dan itu sesuatu yang, yang perlu proses ya, kita juga harus, tadi makanya harus, harus banyak baca gitu, terus, ini yang nggak, nggak, nggak boleh lupa teman-teman, selalu siapkan, atau tetapkan golden moment kita dalam menulis gitu, mungkin ada yang biasanya, kayaknya dapat inspirasinya enakan tuh, pagi-pagi gitu ya, belum ada, keriuhan macam-macam, masih, semuanya masih silent, masih tenang, enak buat nulis, ada juga yang malah senangnya, rush hour gitu, lagi seru nih, kalau lagi buru-buru, malah tiba-tiba idenya keluar, itu kalau anak mahasiswa, biasanya suka gitu ya, last minute, mengejar deadline, itu saya dulu sih, terus ada juga mungkin yang sebelum tidur gitu ya, macam-macam, pokoknya tetapkan golden moment menulismu, supaya itu menjadi sebuah habituasi gitu, karena kita menulis ini kan, bisa karena biasa juga ya, karena kita latihan, karena kita terus berusaha gitu ya, dari yang kita, ya sama aja lah kayak kita bicara gitu ya, saya bilang tadi menulis seperti bicara gitu, karena kita baru pertama kali bisa ngomong ya, pastikan masih, masih apa kayak, ngulang-ngulang, apa segala macam, tapi seiring dengan kemampuan kita bertambah ya, sekolah kita naik level dari TK, SMP, SMA, itu kan pasti kemampuan berbicara kita juga lebih baik, gaya penulis pun seperti itu, kita harus melatihnya terus-menerus, dan kita harus tahu, kita bicara sama siapa, karena ini akan mempengaruhi gaya penulisan kita, lalu, ini poin yang ketujuh, mengemas tulisan menjadi buku, inilah PR yang paling luar biasa, yang saya sendiri baru rasakan, ternyata, menjadikan tulisan menjadi buku itu, banyak sekali effort yang harus diperhatikan gitu ya, tidak hanya menulisnya gitu, tidak hanya habituasi menulisnya, tapi, kita bicara tentang, apa, ejaan yang harus diperhatikan gitu ya, terus, Masya Allah ini sama Mbak Asma, dapat banyak-banyak ilmu ya, kayak, apa namanya, alignment gitu ya, terus pilihan huruf ya, jarak spasi dan lain sebagainya, juga kalau misalnya cover, terus, kalau ada ilustrasi segala macam, ini ternyata adalah suatu, maha karya yang luar biasa gitu, kalau kita bikin buku ya, teman-teman, luar biasa sekali, jadi, semua aspek itu dipikirkan harus sebegitu detail gitu, dan ini adalah bagian dari bukti ya, bukti apa, tadi saya bilang, tulisanlah bukti, bukti, setidaknya bukti kesungguhan kita, kesungguhan niat kita, niat kita tadi apa, niat kita tadi misalnya untuk, apa, is the burden gitu ya, membuang semua energi negatif ya, sesungguh apa kita ingin, membersihkan semua luka-luka batin itu ya, tulislah dengan, dengan spirit ingin membersihkan, luka-luka batin itu, supaya orang juga, yang membaca juga melihat, oh ada harapan kok ya, kalau kita luka pun, kita pasti akan punya harapan untuk tersembuhkan gitu, karena kita punya Tuhan gitu, dan, apapun niatmu, ya paling tidak, tulisanmu adalah bukti dari kesungguhanmu, gitu, dan, yang saya yakini, setiap kita penulis ya, kalau dalam kitab suci yang saya yakini ya, dalam Al-Quran, di surat Amtah Fifi, itu disebutkan, bahwa kita semua adalah penulis, sekarang tinggal pilihannya, memulis kitab apa, kitab kebaikan, atau kitab ilihin, atau kitab keburukan, kitab sijin, mudah-mudahan setiap tulisan kita, akan dinilai sebagai amal baik, yang nantinya akan memudahkan kita, di akhirat nanti, jadi teman-teman, Alhamdulillah, I've made my book, my first book, insya Allah, hari Ahad, hari Minggu, tanggal 7 Agustus, akan launching di sana, mohon doanya, dan mudah-mudahan, buku kuncik benaran ini, akan bisa bermanfaat, buat siapapun yang membacanya, mungkin ini aja sih, Mbak Asmah dari saya, mungkin biar bisa, lebih seru lagi ngobrolnya, dilanjutin dengan diskusi ya, oke, selamat ya, Tereh, kalau dari prosesnya nih ya, sebelum Mas Malemar ke tanya jawab, silahkan teman-teman bisa rise hands, kemudian teman-teman yang mengikuti, acara ini di Youtube, KBMF Official, teman-teman juga bisa bertanya langsung ke Tereh, melalui tinggal drop di komen aja, pertanyaan teman-teman, boleh jurni spiritualnya, boleh proses penulisan bukunya, dan lain-lain ya, Tereh, berapa lama proses, penyusunan buku ya, dari mulai, oke dapet ide gitu ya, bismillah gitu ya, kemudian kata pertama ditulis gitu ya, sampai selesainya. Nah, jadi menariknya gini Mbak, karena memang, kan suka, suka bikin catatan apa sih, kayak, nggak, nggak bisa dibilang dairi juga sih ya, kadang, kalau dairi kan rajin tiap hari gitu ya, nggak ini, kalau lagi ada momen-momen spesial, itu aku suka nulis gitu, tapi cuma buat ngisi buku doang gitu, nggak buat apa-apa gitu, nah, ketika kemarin kepikiran untuk bikin jadi buku itu, jadi ngumpeng-ngumpeng catatan, wah ini ada pernah nulis tentang ini nih, nulis tentang ini, nulis ini, itu dikumpulin gitu, nah, cuman pas menjahitnya itu yang luar biasa, itu sekitar dua bulanan ya, menjahitnya gitu, dan menjahitnya itu memang, karena kan, ini kan semi, apa ya, istilahnya, ada autobiografinya juga, tapi ada tulisan ilmiahnya juga gitu, karena membahas beberapa evidence gitu, yang harus pakai narasi ilmiah gitu, jadi luar biasa mencari datanya gitu, jadi seru sih, Alhamdulillah gitu, malah jadi langsung kepikiran ya, next book gitu, terima kasih, ya mantap ya, kita siap-siap yang penulis di sini, ya siap-siap terancam sama Tere, ternyata lirik kurang seru ya sekarang, kurang banyak ya, lirik tuh kurang banyak ya Tere, baik ya, nanti bisa bikin versi ini, versi kunci kebenaran, versi novelnya Tere, baik-baik, ini sudah ada banyak ini, ada lima yang sudah resensi ya, di luar yang di Youtube ya, saya persilakan ya, Nicholas Dio, ini yakin bukan Nicholas Saputra ya, silahkan Nicholas Dio, oke selamat malam, saya Nicholas Dio dari Malang, kedengaran suaranya punya, jadi kebetulan, tahun 2016, saya juga diberi daya oleh Allah, untuk menjadi mahal, yang saya mau tanyakan kepada Kak Tere itu, apakah yang melatar belakangnya Kak Tere, yakin untuk menuliskan pengalaman, menjadi cerita sebuah buku, untuk dakwah, motivasi atau gimana, dan pesan inti yang mau disampaikan dari, punya Kak Tere itu apa, terima kasih. terima kasih Mas Nicholas Dio ya, silahkan Tere langsung. Iya Mas Niko, jadi kalau nanti, boleh dibuka aja ya, Al-Hashur ayat 18 ya, karena memang ada PR kita gitu ya, karena kita disuruh siap-siap, bekal apa, yang akan kamu nanti, siapkan untuk perjalanan akhirat gitu, nah, kepikirannya kalau cuma, ya sholat, puasa, ya semua, ibadah-ibadah pribadi kayaknya, kalau ditampilin kayak malu gitu ya, apa yang kira-kira bermanfaat, buat amal jariah ya gitu ya, amal yang bisa, ilmu bermanfaat gitu kan, yaudah kepikiran tiba-tiba, kayaknya, semuanya sih udah ngobrolin sih, karena sama Mbak Asma udah sempat, saya ini juga ya Mbak, banyak teman-teman komik ya, karena saya sebenarnya sebuah komik gitu, teman-teman komikus bilang, udah bikin buku, buku komik juga gak apa-apa, katanya gitu, terus, iya ya, bikin buku kayaknya ya, tapi kayaknya itu berat banget, karena mungkin ya itu, habituasi awalnya, cuman bikin lirik gitu, pendek-pendek gitu, tapi ya ternyata bukan gak bisa, cuman belum biasa gitu, jadi mudah-mudahan dengan buku ini, paling tidak ada, apa ya, ada bekal awal lah gitu ya, untuk pulang ke akhirat nanti, anytime kalau kita dipanggil, dan mudah-mudahan ini juga bisa jadi, ya paling tidak, pesan kebaikan lah, buat siapapun yang membacanya, seperti itu Mas Niko. Iya, nanti Mas Niko bisa bikin buku juga ya, kalau perlu kita kolaborasi gak apa-apa ya. Terima kasih Tere ya, baik sekarang saya persilahkan Fira, Fira sebutkan dari kota mana kamu ya, karena ini dari Sabang sampai Merauke nih Tere ya, kemudian satu pertanyaan aja, biar yang lain kebagian, ya, silahkan. Assalamualaikum Bunda, Kak Tere, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena Renata sebelumnya ini saya dari Ngaungi, Cewa Timur, karena punya dua pertanyaan boleh ya? Satu dulu, harus pilih satu, ini aja deh, Kak Tere kan ini nulisnya kisah perjalanan pribadi ya, pure, kisah pemikiran sendiri, nah, ada gak sih kekhawatiran, misalkan nanti, mengeluarkan itu, huku itu, akan ada yang hate, kayak, ngatain lah, atau gimana, atau mungkin nanti ada yang, misalnya, yang membongkar aib di masa lalu, nah, Tere-Tere ada persiapan gak sih, atau nanti menikapi hal itu? Terima kasih. Sama-sama. Tere ini udah mikirnya, udah ala-ala selebriti banget ya, Tere. Dia sudah punya strategic thinking yang, ya, udah ini, kayung sebelum hujan. Silahkan Tere. Iya, jadi memang, lagi-lagi berangkat dari niat ya, niatnya memang, bukan untuk, nyari sensasi, untuk apa segala macem, cuma untuk memaparkan, kasih sayang, yang saya rasakan, dari, dari Rob saya gitu ya, yang, membuat saya tetap bisa survive, sampai saat ini gitu, kalaupun ada, memang di awal, di bagian awal bukunya itu, ditulis disclaimer, bahwa ini adalah, pure pengalaman personal, dari penulis, jadi tidak bermaksud, untuk mendiskreditkan, pihak-pihak yang, tertentu gitu, jadi mudah-mudahan itu, adalah suatu, apa, paling tidak, pemahaman, netral gitu ya, ke teman-teman yang, yang mungkin, merasa, kayaknya dia, ini banget deh gitu, pemikirannya gitu, yaudah kan, kita kan punya kebebasan, berpendapat ya, dan itu dilindungi oleh undang-undang gitu, jadi gak usah khawatir, kalaupun ada, apa tuh namanya, haters, terus mana-mana ada ya, mau berbuat baik, mau berbuat jahat, semua ada semua, jadi mendingan berbuat baik aja kan, ya gitu, jadi tulisan yang baik, berbuat yang baik, mudah-mudahan nanti, hasilnya adalah kebaikan, buat kita semua. Akan sama gak sih Tere, maksudnya kan sebagai, artis, dulu kamu juga ngalamin kan, ada yang, setiap ada karya kreatifitas, pasti ada yang pro dan kontra, ada hatersnya juga gitu, akan beda gak kira-kira, kamu menghadapi, atau sekarang udah lebih, energi sabarnya lebih tinggi gitu, jadi insya Allah lebih siap, atau gimana. Sepertinya memang gitu Mbak, energi sabarnya, Alhamdulillah lebih tinggi, dan mungkin memang yang sebelum, akan lebih banyak. Bagian dari perjalanan. Iya. Mudah-mudahan terjawab ya, Fira, saya persilahkan Mas Ibnu, Mas Ibnu ini, pengikut setia, acara belajar dari bintang ya, silahkan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya suruh saya ya? Dengaran, kedengaran. Oke. Pertanyaan saya buat Bunda Kereni. Kalau, apa, ini kan, Bunda kan dua kali nih ya, ganti peran, dari artis, jadi penulis. Dulu dari, dari agama lain, menjadi mualaf. Nah, apa yang, kesarian yang, bikin Bunda itu, benar-benar merasakan struggle, di situ, di role barunya. Jadi itu, apa yang, apa, kesarian yang, benar-benar, kesarian yang, benar-benar bikin Bunda Kereni, struggle, di role, role baru yang sekarang. Oke. Saya rasa itu. Ya, gimana Tere? Iya. Yang paling berjuang nih, sekarang nih, di mana nih? Iya, sebenarnya sih, semua titik itu kan perjuangan ya, kalau aku melihatnya gitu. Ya, teman-teman juga pasti, misalnya nih, kalau dari SD ke SMP aja kan, rasanya, effort banget tuh ya, perjuangan, apa, perubahan mindset, perubahan habituasi, gitu. Dan, dimanapun kita berada, kita pasti akan selalu struggling, gitu, dan itu semua adalah sesuatu yang tidak terelakkan, gitu. Cuman, yang membedakan masing-masing dari kita, dari setiap struggling itu adalah, bagaimana kita merespon, tadi tuh, yang ujian tadi, yang di, pertama tentang, apa, kita pasti akan mengalami ujian, tapi, kita meyakini gitu, ada, ada keyakinan bahwa, gak mungkin kita akan dikasih ujian, melebihi dari yang kita sanggupi. itu yang membedakan ya, ketahanan iman, ketahanan mental kita, gitu ya, spiritual caution, adversity caution, yang membuat kita, akan menjadi, pribadi yang berbeda. Dan, itu yang saya rasakan, ketika saya mengenal Islam, dan, sampai sekarang, saya semakin amazed, dengan berbagai, intangible value, yang saya temukan di dalam Islam, gitu. Makanya, saya semakin terpacu, untuk menulis lagi, dan menulis lagi. Baik, ya. Silakan berikutnya, Mbak Ayu Isdani. Boleh disebutkan, dari kota mana, Mbak Ayu, dan satu pertanyaan. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Saya Ayu, dari Bekasi. KT Re, aku mau, nanya gini, namanya kan, baru proses belajar, ilmu baru kan, mu'alaf ya, belajar ilmu baru, itu kan, yang masuk banyak banget, yang diserap banyak banget. Pas proses nulisnya itu, gimana caranya, menyikapi hati, menyiapkan hati, biar gak terdistraksi, dari sonos ini gitu. Karena terlalu banyak, ilmu baru yang didapet, gitu loh. Itu aja sih. Terima kasih Ayu. Mungkin apakah, bikin kerangka-karangan dulu gak, Tere gitu, atau gimana memilah gitu, dari begitu banyak hal yang ingin dituliskan ya, penyerapan-penyerapan gitu, mana yang mau di, oke ini kayaknya buat pribadi aja, oh kayaknya ini bagus nih gitu, untuk ditaruh di buku gitu. jadi, kalau dalam konteks belajarnya, karena memang kan, dari tahun 2000 ke 2022, ini bukan sesuatu yang pendek ya, maksudnya, bukan baru banget juga gitu, saya masuk Islamnya gitu, tapi, saya mendalami, keindahan Islamnya itu, memang baru beberapa tahun terakhir gitu, dulunya cuman baru, ya, ibaratnya baru kecipak-kecipak aja lah, di pinggir pantai gitu ya, tapi sekarang Alhamdulillah udah bisa diving gitu, nah, ketika mau menulis itu, memang awalnya, ya bikin pointer-pointer sih mbak, itu, apa, terus bikin kayak, karena dulu sempat, apa sekolahnya, di kampus juga kan, perencanaan pesan, iklan gitu kan, jadi, jadi ada mata kuliah gitu, terus penulisan-penulisan artikel, apa segala macam, jadi, pakai metode-metode kayak gitu, untuk, untuk bikin, bab-babnya gitu, tapi, untuk ngisinya itu, ya, di, ini lagi, di, kayak, kayak mencoba menyelami lagi, pengalaman-pengalaman spiritual, yang pernah dirasakan pada saat itu, gitu, dan itu yang, yang menarik tuh adalah, ketika, harus merangkainya, dalam satu, alunan yang, kayak ini, kalau di, apa ya, kalau dianalogikan dengan, dengan audio tuh, seperti membuat orkestrasi yang lengkap gitu ya, dari, dari, apa, dari perkusinya, sampai, sampai, violinnya, sampai, pokoknya semua, instrumennya itu, bisa, berganti-gantian dengan, sebuah komposisi yang indah, nah itu, gambarnya, ke musik lagi, gak apa-apa ya, kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Ini emang begitu, pertanyaan ke penulisan, kalau yang jawab, yang pemusik ini emang begitu, gak apa-apa Tere, itu gak didapat dari yang lain malah ya. Oke, Tere ini ada dua pertanyaan nih, ada beberapa pertanyaan sebetulnya, tapi saya ambil dua aja ya, silahkan Tere jawab, di Youtube ya, dari Youtube tuh, ada pertanyaan dari Putri Abah, ketika menjahit tulisan itu, apa tidak ada kendala, jadi mungkin kendalanya apa sih, ketika mulai menuliskannya gitu ya, mengumpulkan, kepingan demi kepingan, pengalaman pribadi, hikmah yang dirasakan gitu ya, dari spiritual journey-nya, kemudian dari Sanda Chan, Kak Tere untuk menulisnya, punya target batasan berapa kata per hari enggak? Tadi keluar dalam dua bulan gitu ya, nah per hari itu ada batasan kata, target, atau bagaimana? Ya, baik. Kalau kendalanya luar biasa ya, merasakan naskah hilang di laptop, itu sudah pernah. Jadi, yang namanya... Saya merasa sakitnya itu, walaupun... Ini bukan untungnya ya, tapi alhamdulillahnya, karena pernah skripsi, sudah bab tiga, hilang filenya. Jadi, oh ya, sudah tahu rasanya gitu, oh kayak gini ya, ujian tuh gitu. Jadi, waktu itu juga sudah sempat, sudah sampai bab lima, hilang buku tulisannya. Ini hebat banget itu, mulai lagi tuh, susah banget tuh, dan kita untuk, aduh berasa mulang gitu kan, kata-kata yang sudah kita susun gitu ya. Terus akhirnya gimana Tere? Akhirnya, oh itu berdoa lagi, saya sepertinya harus menuruskan niat, kayak gitu. Jadi, yaudah. Terus, abis itu emang ternyata ya, ya bagian ujian tadi kan, makanya, balik lagi semua ujian ini, ternyata emang untuk menunjukkan bahwa, ya, balik lagi ke, ke faith kamu gitu kan. Makanya, semakin menulis itu, semakin ngerasa, I'm blessed gitu ya, I feel so blessed gitu, bisa, bisa membagikan ini gitu, karena, ya ini semua adalah bagian dari episode kehidupan, yang harus disyukuri gitu, jadi, begitu bisa menulis lagi gitu ya, dengan susah payah awalnya kan, ya, kenapa ilah kan gitu ya dulunya ya. Sempat yang, udah, ntar aja lah, nulis tema lain aja nih gitu, sempat-sempat yang kayak gitu, udah, akhirnya bikin tulisan-tulisan, lepas sendiri, yang lain-lain lagi gitu, untuk menguburkan kepediaan gitu ya. Tapi, ternyata ya, ketika memang, mungkin itu sudah ada di lau mafus gitu, bahwa, kamu harus menulis buku ini gitu, akhirnya kembali lagi, dan, ternyata dalam waktu dua bulan, malah, lebih cepat dari yang, yang diperkirakan gitu ya, begitu, oke harus gitu, dan memang ada gongnya sih mbak, lo tuh, jadi ditantang gini, apa, mau ini nggak, mau bukunya rilis nggak, ini ada IBF nih, kalau mau, apa, biar bisa ini, biar bisa benar, bermanfaat, ini kan pas momentumnya, bisa nggak ngejar? Hah? Berapa bulan? Dua bulan? Sebentar ya, ya, ini dulu ya, apa, doa dulu, sholat dulu, segala macam, ya, Bismillah, Bismillah, yaudah, itu kayak dikasih extra power aja gitu, walaupun memang, jumpalitan juga ya, jadi, awal-awalnya tuh yang, ngejar, ngejar ininya lagi kan, waktu itu gimana ya, nulisnya ya kan, gitu kan, diulang-ulang lagi kan, dipikir-pikir lagi gitu, terus, ya ada target waktu itu memang, jadi, dalam dua bulan tuh, misalnya seminggu pertama, itu bab satu, kelar, terus seminggu kedua, bab dua, kelar gitu, kan itu ada tujuh bab gitu, terus bab terakhir, apa, pas minggu terakhir tuh, untuk nge-review kayak gitu, jadi harus ditarget ya, teman-teman, hidup itu memang harus ditarget, karena waktu kita gak banyak, aduh, itu Masya Allah ya, itu pesannya dalam banget itu, hidup itu harus ditarget teman-teman, karena waktu kita gak banyak ya, Tere, by the way, saya jadi lagi berpikir ya, apakah emang, di luar bahwa kita harus, melakukan antisipasi gitu, tapi jangan-jangan ketika, kita nulis kemudian, ada bab yang hilang, apa segala macem tuh, Allah lagi ngawal tulisan kita, ini kayaknya kurang bagus, ini ulang, ya kayaknya gitu, bener-bener, saya juga sepakat gitu, tapi buat teman-teman ya, Asma tuh, salah satu ya, karena udah sering ngalamin kayak gitu, Tere ya, jadi kalau setiap, ini kayak Asma ngedit kan, ngedit berkali-kali gitu, nah ini, begitu editan, itu saya biasa kasih tanggal ya, karena kadang-kadang ketuker gitu, sama editan yang kemarin gitu, jadi akhirnya ngulang, bukan di filan terbaru gitu, nah teman-teman, satu kasih tanggal, yang kedua, jangan lupa kirim ke email pribadi, kirim ke email pribadi ya, jadi teman-teman punya backup nih gitu, kalaupun harus ngulang ya, misalnya yang terbaru gak ada, tapi minimal ngulangnya, mudah-mudahan gak jauh-jauh gitu, ini kadang-kadang soalnya, external hard disk tuh, kadang-kadang juga, apa, error gitu ya, gak bisa dibuka, jadi punya email-email pribadi ya, oke, berikutnya silahkan, Septian El Syakir, oh iya Tere, sambil nanti nunggu pertanyaan nih, boleh nih, ditulis di chat ya, buat teman-teman yang ingin mendapatkan buku Tere, dan Asma udah pesen loh ya, ada tote bagnya lucu banget, sumpah lucu banget, itu ilustrasinya sama Ciki ya? Iya, sama Ciki Fauzi, iya sama Ciki Fauzi lucu banget, ada tote bagnya, ada paket notes ya, silahkan Tere dibagi aja di chat tuh ya, sambil ini, iya, silahkan Septian El Syakir, sudah siap, kalau belum siap, saya lanjut ke Mas Aposteriori, oke, oke deh, Mas Apos dulu deh, silahkan Mas, satu pertanyaan, sebutkan dari kota mana? Halo, Assalamualaikum, Assalamualaikum Wr. Wb. Ternyataan, saya Oka, dari kota Jambi, saya ingin tanya, tadi kan ada yang kayak kata, Bu Asma Nadia bilang, babnya hilang, itu kemungkinan dikawal sama Allah, gitu kan, nah ini kalau saya kasusnya sering gini, misalnya saya nulis gitu kan, itu nanti ada momennya ngerasa, ah ini jelek, padahal sudah jalan kayak tujuh bab kayak gitu, atau kadang kebanyakan ide, jadi yang sudah ditulis itu, oh yang ini jelek nih, ada ide baru, lanjut ke ide baru aja, nah itu gimana sih ngatasinnya, biar kita bisa konsisten sama satu karya gitu, terima kasih. jangan selalu mencoba ide-ide baru gitu ya, Mas Oka ya, gimana Tere? Pas nulis itu ada ide baru nggak sih, tiba-tiba untuk berpaling gitu, ke ide yang lain gitu, tadi pengen komik gitu kan, atau tiba-tiba pengen apa gitu, sama ini namanya manusia ya, banyak banget maunya gitu, tapi kalau saya pribadi sih biasa gini mbak, jadi kita bikin folder-folder aja, misalnya kita punya, kalau saya nih kayak misalnya ada satu folder gini, nah nanti dibagi-bagi aja misalnya ini, kalau lagi pengen nulis tentang ini, nah terus ntar berubah bagian tuh, lagi pengen apa, udah dibagi lagi foldernya gitu, jadi supaya kita jangan ngerasa, apa writer's block itu ya, jangan ngerasa stuck gitu, kalau misalnya kita memang lagi, lagi nyangkut di satu poin ya, udah tulis aja yang lain gitu, jadi nanti lama-lama ntar abis itu gini kangen, eh iya ya tulisan itu apa kabar ya gitu, biasanya gitu, terus ntar jadi pengen nulis lagi, eh nggak taunya ada ide berkembang gitu, jadi jangan membuat kita sendiri, apa ya, kita jangan menghalangi diri kita sendiri lah gitu, jadi berikan ruang untuk diri kita mengalir gitu, oh iya tadi belum ngasih link, maaf ya sebentar, maklum nih, nyari linknya, jadi teman-teman pokoknya apapun itu, yang penting satu, be honest with your life lah gitu, be honest with your, apa, writing gitu, ya kalau emang ngerasa itu adalah bagian yang harus di-share, ya silahkan, tapi kita juga harus tahu, mana yang bagian yang kira-kira bermanfaat, emang nggak gitu ya, kalau nggak bermanfaat buat orang banyak, nggak usah di-share juga, nanti malah jadi aib kan gitu, eh belum ada ya, nggak apa-apa Tere, kalau nggak nanti Asma yang ngingin, Asma yang sharingin, tapi itu Mbak, iya, iya, oke, mudah-mudahan terjawab tadi ya, sekarang berikutnya, ini, Mas Onet ini udah nyanyi-nyanyi tadi nih, judul-judul lagunya Tere itu udah lengkap di chatnya, mau-mau nanya nih ya, silahkan Mas Onet, satu pertanyaan aja ya, sebutkan dari kota mana, dicabut aja, mungkin kadang-kadang itu malah bikin ini, headsetnya, kadang-kadang malah nggak apa-apa dengan apa, Assalamualaikum, ya baik, ini satu pertanyaannya Mbak Asma ya, eh dari kota mana nih? Dari Onet, dari Bekasi, Jawa Barat, oke, dari Bekasi, cuma satu pertanyaan, ya satu pertanyaan, dan dilarang nanti? Mbak Matare sebutkan 10 alasan, oh nggak ya, banyak loh jawabnya, baik, begini, mungkin ketika seorang Ani Satere, atau Asma Nadia, orang-orang yang sudah dikenal lebih dahulu ya, sudah menjadi public figure, kemudian menulis 10 video, tapi itu akan dengan sangat mudah mendapatkan pembaca, orang akan pasti akan ada rasa ingin memiliki atau membaca bukunya, tapi apalah artinya seorang Onet misalnya, atau orang-orang yang belum dikenal publik, orang pasti penasaran ini, buku-buku Ani Satere isinya apa, apakah tentang ketika menjadi artis, apakah ketika menjadi anggota rewan, atau ketika menjadi penulis, atau justru menang menjadi satu titik balik ketika mendapat kidayah memeluk agama Islam, nah itu kan pasti banyak kisah-kisah yang ingin diikuti, nah bagaimana seperti kami, saya jujur saya punya buku autobiografi yang sudah saya tulis, tentang bagaimana saya punya nama lebih dari satu, bagaimana pengamalan hidup saya, tapi ketika saya kemudian tulis, kemudian saya bukukan, pertanyaannya apakah ada yang mau beli, apakah ada yang mau membaca, nah itu, seperti apa, ketika orang yang belum dikenal publik, kemudian menulis buku autobiografi, terima kasih, Wassalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Gimana Tereh, kalau yang kalangan yang merasa, aduh belum ini ya, tapi kan sebetulnya kayak Andre Hirata juga sebelum buku, itu juga biasa, sebelumnya nggak dikenal tuh gitu ya, gimana Tereh? Lagi-lagi, kalau saya sih meyakini apa yang kamu jujur lakukan, dalam apapun ya, aktivitasmu, ya itu pasti akan ketemu jalannya gitu ya, apa deh filmnya kemarin, Negeri Limah Menara, yang ranah dikenal, ya, men, ya kan, jadi, emang harus bersabar ya, kita harus latihan bersabar, dengan ketekunan, kesungguhan, karena tadi ya, bukti kesungguhan kita adalah menulis gitu, mungkin, mungkin kalau misalnya ngomongin ya, autobiografi, kita harus menyadari juga bahwa, kira-kira, dari pengalaman hidup yang kita share nih, bagian mana saja yang akan menjadi hikmah, buat orang yang akan membaca gitu, karena kalau, kalau pun, misalkan gitu, kayak, siapa, Raditya Dika misalnya ya, kan dia nulis, kisah, kisah, apa, pengalaman hidupnya yang satir, yang enggak, ya, kayak enggak penting gitu kan, tapi ternyata, malah happening gitu, perjalanan hidupnya yang, enggak terlalu, apa ya, ya, pokoknya, menyekan, kisah nyablaknya lah gitu ya, tapi ternyata, lagi-lagi, ada sudut pandang yang, dilihat orang gitu ya, tentang, mungkin, kejujuran dia menyampaikan, begitulah keluarganya gitu, misalnya gitu kan, begitulah keadaan, keadaan dia gitu, sampai akhirnya, bukunya itu diapresiasi gitu, dia juga dulunya, enggak ada yang tahu kan, dia siapa gitu, banyak kok orang yang kayak gitu, jadi, kita jangan langsung, ujuk-ujuk, pingin, apa, pingin pamrih gitu, kalau, kalau saya bilang gitu, jangan pamrih duluan gitu, kita kan ini, melakukan ini untuk, for the sake of, rasa syukur gitu ya, kalau saya pribadi kan, sebagai bentuk rasa syukur gitu, kayak, saya sama, waktu bikin lagu juga, bentuk saya, mensyukuri, apa yang sudah saya dapat, kalau pun ternyata, memang dari situ, memang ditakdirkan, sebuah, apa, apresiasi, berlebih dalam bentuk, ekonomikal misalnya, ya itu mungkin, adalah bagian dari, dari rencana, misteri ilahi tadi, gitu, yang penting, part kitanya dulu, gitu, effort kitanya dulu, gitu, sesungguh apa kita, kayak kolonel Sanders itu, kan juga enggak, enggak ujuk-ujuk langsung, ngetop jadi KFC, gitu, eh enggak boleh nyebut nama, maaf ya, bukan maksudnya mau iklan, tapi ini sampel aja, gitu teman-teman, bahwa, kita enggak bisa, mengukur, sukses story itu, hanya dari, satu sudut pandang aja, gitu, karena yang paling, paling sukses, dari semua ini, justru adalah, ketika kita berhasil, meng-concord, diri kita sendiri, dari segala, negativiti, yang kita punya, gitu, jadi ketika kita berhasil menulis, oh, yes, Alhamdulillah, gitu ya, teman-teman, saya berhasil menulis, gitu, dan buat teman-teman juga kan, itu pencapaian loh, teman-teman, enggak semua orang, dapat kenikmatan, bisa menulis, gitu ya, bersyukurlah, kita bisa menulis, dan, keep on writing, gitu, supaya apa, supaya dari tulisan tadi, kita akan terlihat, kesungguhannya, Mbak Asma bisa begini, kenapa, kesungguhannya, sudah berapa puluh buku, yang sudah di, apa, dihasilkan ya, Masya Allah, gitu, dan, ini yang harusnya kita, kita ambil sebagai hikmah, jadi, bukan berarti, oh, Mbak Asma mah udah terkenal, siapa Kak, Tera udah terkenal, enggak, enggak, kita semua juga dulunya nobody kok, tapi karena kita consider, in doing, things that we love, gitu, nah, itu yang perlu kita lakukan dulu, ya, jadi, tadi, Mas Endo ya, Mas Onet, Mas Onet, maaf ya, Mas, ganti nama, itu nama karakter baru, untuk bukunya Tere, saya suka ganti nama orang, dia, aduh, maaf ya, ya, jadi Mas Onet, pastiin dulu, kamu suka tulisanmu, dan kalau, orang lain membaca tulisanmu, kira-kira dapat, dapat apa, paling tidak dapat, misalnya, dari sisi humoris ceritanya, kek, atau, sisi pelajarannya, kek, yang mungkin di-share, gitu, dari situ, nah, itu yang mungkin akan memberikan, nilai tambah, nah, edit value ini, yang, lagi-lagi harus dilatih, kalau soal edit value, nah, belajar sama Mbassman, kalau edit value, tapi, pure, pure, apa, pure intention menulisnya, itu, harus terjaga dari kita sendiri, kejujuran kita tadi, dalam berkarya, gitu. Baik ya, benar banget Tere ya, dan buat teman-teman, kalau misalnya merasa, wah, belum terkenal, gak bisa nulis, apa, autobiografi, gak juga, justru, oke, belum terkenal, tapi, bikin atau cari sudut, yang orang yang terkenal, tuh gak punya, gitu, cerita itu, gitu, dan kamu yang punya, itu kan jadi edit value tadi ya, Tere ya, dan, Tere benar bahwa, semua mulai dari belum siapa, bukan siapa-siapa kok, Asma pernah dapet pertanyaan gini, Tere, enak ya, jadi Mbak Asmana dia, jadi Mbak Helvi, gitu, punya tulisan, dilempar kemana aja, penerbit pasti terima, gitu kan, kalau kami yang bukan siapa-siapa, gitu ya, terus jawaban Asma sama dengan Tere gitu, bahwa, ya semua kita juga bukan siapa-siapa, gitu, semua memulai dengan naskah pertama, buku pertama, gitu ya, dan, ya, ya, yang penting bedanya adalah ada yang mulai berani mengirim, gitu kan, dan sebelumnya berkarya, ada yang cuma, aduh, kayaknya, 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 dan akhirnya tersibukan gitu, dengan pikiran-pikiran, gitu, dan akhirnya malah gak berkarya, gitu, jadi mungkin, Bismillah ya, Onet udah hafal lagu-lagunya Tere, pasti, Insya Allah bisa nulis Tere, ya, oke, berikutnya nih, Latifa Ramlah, ya, Latifa Ramlah, silahkan, Assalamualaikum Bunda, Assalamualaikum Salam, kamu di kota mana sayang? Saya dari Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Masya Allah ya, oke, satu pertanyaan silahkan, pertanyaannya, tantangan terbesar, waktu pertama kali, menjadi mu'alaf, terus cara Bunda Tere menghadapinya, itu bagaimana? Baik, ya, Tantangan pertama itu adalah, sebenarnya, dengan identitas baru ya, karena awalnya, belum berani, terbuka dengan identitas, menjadi muslimah, ke keluarga, inti, waktu itu, tapi itu, kadar ulah, nanti lengkapnya ada di buku ini, jadi, ternyata memang, cara Allah luar biasa gitu ya, sampai dalam suatu ketika itu, terjadi suatu, kejadian insin, apa, insidental gitu, sehingga, satu keluarga tahu semua, subhanallah, dan, ya itulah, indahnya Islam ya, berserah diri, penuh, tanpa tapi gitu, dan, pasti itu akan menunjukkan jalan-jalannya, dari, dari sangka-sangka, gitu, untuk survive, pokoknya, tetap selalu, khususus on ya, bersangka baik, kepada pencipta kita, karena, tadi, nggak mungkin kita akan diuji, melebihi batas kesanggupan kita, baik ya, rekan-rekan sekalian, yang pengen PO bukunya Tere, silahkan admin, bisa disampilkan, nah, tuh lucu kan ya, jadi teman-teman ya, pre-ordernya sampai dengan, eh, tapi masih bisa nggak pre-order nih, atau udah bisa didapat di, pameran aja, gimana Tere? kayaknya sih, sampai persediaan, apa sih, sampai selama persediaan, masih ada, ya, coba aja tadi, linknya tadi udah, coba aja ditanya, tapi kalau nggak juga kan, bisa datang ya, di ini, di, apa namanya, di IBS, nanti ada juga, bisa tanda tangan langsung, oke, asma udah pesen loh, ya, jadi teman-teman jangan ketinggalan ya, oke, silahkan, berikutnya, Tere kita lewat dikit, 10 menit boleh nggak Tere? Boleh, boleh, nggak apa-apa, oke, silahkan, oke, saya yang live kamera dulu deh ya, Mbak Wasidan, silahkan Mbak, satu pertanyaan sebutkan dari kota mana, wah, Mas Heptian langsung buru-buru, menghidupkan kamera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saya dari Dompu, ini rumah baca asmana dia di sana ya? Masya Allah, Salam buat adik-adik, ya, dan lelah, Bersama Tenggara Barat, ya, ini, saya tadi melihat profilnya Mbak Tere, itu, ada yang disebutkan mengundurkan diri dari menjadi DPRID, anggota dewan ya, itu kenapa gitu, sedangkan itu kan banyak orang yang cari gitu, itu kenapa tiba-tiba harus mengundurkan diri dari situ, ya, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tunggu jawabannya di buku saya berikutnya, sebenarnya kisih-kisihnya udah ada kok di buku ini, gitu-gitu ya, ada juga, tapi intinya adalah memang pada saat itu, saya ada di, apa, dalam kondisi yang sangat kompleks gitu Mbak, jadi, memang ada, bahasanya ya, ketidakpuasan juga di dalam sistem gitu, dan saya juga, di sisi lain juga, sedang ada di posisi yang sangat dilematis ya, keluarga saya juga, sangat membutuhkan gitu, karena orang tua saya sakit dalam, dalam kondisi yang, ya, dua-duanya kondisinya sakit lah, waktu itu gitu, jadi, akhirnya saya membuat keputusan yang fenomenal, mengundurkan diri, di saat orang-orang berlomba-lomba, untuk rebutan kursi, ya, tarik-tarikan kursi, kursi panas ya, tapi Alhamdulillah, saya nggak menyesal, malah saya merasa bersyukur, mengundurkan diri dari, tempat yang, mungkin, sepertinya sekilas dilihat oleh dunia itu, bling-bling gitu ya, tapi, ternyata setelah saya pakai, ganti kacamata, kacamata akhirat, saya takut yang ada, kalau saya tetap ada di sana, gitu, ya, mungkin ini yang terbaik buat saya, gitu. Oke, ya, luar biasa ya, oke, Mas Setian, silakan Mas, sebutkan dari kota mana, dan satu pertanyaan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pian dari Sukabumi. Saya mau bertanya, gini, kan setiap kita kan, pasti punya perjalanan hidup ya, nah, perjalanan hidup kita ini, kita pengen tuliskan, dalam bentuk sebuah buku, nah, cuman, kita ngerasa, perjalanan hidup kita yang mau kita tuliskan ini, kayaknya kurang dramatis, gitu, jadi kita, jadi kita lebihkan dikit, ceritanya misalnya, atau kita, kita bikin sedikit drama. Nah, ketika kondisinya seperti itu, nanti buku kita itu termasuk buku fiksi, apa non-fiksi ya? Kayak gitu. Terima kasih. Oke, silakan, Tere. Iya, jadi memang harus ditentukan dari awal ya, menulisnya fiksi, atau non-fiksi. karena kalau non-fiksi ya, sebaiknya memang based on true events ya, jadi, bahwa kejadiannya itu memang real gitu ya, pernah dialami gitu. karena kalau ngerasa, oh ini kayaknya kurang seru, ditambah-tambahin, nah ini jadi fiksi dong, gitu. Kalau enggak, ya bikin aja novel yang, apa, novel yang mungkin, jadi fiksi yang, bisa, bisa aja kan ya mbak ya, fiksi yang sebenarnya, diangkat dari rangkaian kisah nyata yang, kata-kata apa, dipadu dengan imajinasi. Dipadu dengan imajinasi, yang kayak gitu, jadi, jadi kita enggak mengklaim bahwa ini adalah, non-fiksi, gitu, supaya, tadi, jangan sampai, kita ngaku non-fiksi, padahal fiksi, gitu. Jadi, di awal ditentukan aja, gitu. Mungkin kalau soal fiksi, saya juga belum, belum bisa, ini sih, saya orangnya, lebih cocok yang non-fiksi, emang dari dulu, sukanya yang, based on true story, gitu. Kalau nonton, buku, semuanya tuh, sangat terinspirasi kalau yang true story. Jadi, kalau yang fiksi-fiksi, biasanya malah saya, lebih menikmati, jadi, jadi, apa, istilahnya, pembacaannya, gitu, daripada, daripada menulisnya, gitu. Kalau saya sendiri, ya, Mbak Asma mungkin kan beda, kan, kalau Mbak Asma kan banyak, bisa menulis dua-duanya, gitu. Nah, mungkin, kita harus bertanya sama Mbak Asma, di tentang ini. Jadi, ada, kalau pilihannya sih, benar kata Tere, kalau mau non-fiksi, berarti buat misalnya autobiografi, atau misalnya buku-buku how to, gitu ya. Saya ingat salah satu komentarnya Tere, waktu kita ngobrol ya, Tere, gitu, banyak orang yang senang, gitu, ketika ada yang bersyahadat, tapi nggak banyak yang mendampingi, gitu, nggak banyak yang memberikan support, gitu, padahal support ini pasti, dibutuhkan sekali, gitu, sangat dibutuhkan sekali, ya, terkait Maisya, apalagi kalau misalnya bekerja, tidak di tempat yang sesuai lagi, gitu, dengan iman yang sekarang, gitu ya, Tere, ya, kemudian juga mungkin, kalau mau misalnya menutup aurat, gitu ya, mereka butuh support busana, atau bahkan mungkin butuh tempat tinggal, kalau misalnya keluarga tidak mendukung, gitu, terkait ini, gitu, jadi mudah-mudahan juga di forum ini, saya ngajak teman-teman ya, apapun agamanya, pokoknya kalau ada yang hijrah, gitu ya, ayo kita kasih support, gitu, karena mudah-mudahan kita bisa berperan sebagaimana kaum ansur, gitu, terhadap muhajirin, saya kira ini salah satu yang membuat saya menitikan air mata, habis ngobrol sama Tere, ya, via WA, ya, mudah-mudahan, makanya baca bukunya Tere, untuk jawaban selengkapnya ya, Tere, ya, baik, satu pertanyaan lagi dari Ritja, kenapa Tere? kuncinya ada di situ, kunci kebenaran, kunci kebenaran, ya, baik, silahkan Ritja Eka, sebutkan dari kota mana, dan apa pertanyaannya, satu pertanyaan saja buat Tere, Tere nanti semua minta tutup dengan, do's and don'ts ya, terkait menulis pengalaman pribadi menjadi buku penuh inspirasi, silahkan Ritja. Terima kasih Bunda Asma dan Kak Tere atas kesempatannya, Assalamualaikum Wr. Wb, nama saya Ritja Rehana dari Pasar Minggu Jangan Selatan, dan Bunda Asma, kemarin kita ketemu pas di book fair yang saya sering minta foto sama Bunda. Oh iya, untuk Kak Tere pertanyaannya dari saya, Kak, saya itu kan suka baca buku ya, dan ini baru langkah pertama saya, mau coba-coba nulis gitu. Nah, karena saya itu suka baca buku, beberapa penulis jadi favorit saya, salah satunya Bunda Asma, saya itu suka kebawa-bawa gaya kepenulisannya gitu. Apakah boleh dalam menulis, kita mungkin karena kita terlalu ngefans atau mungkin kita sering mengkonsumsi bukunya, jadi gaya kepenulisan kita itu mirip gitu ya, sehingga saya pernah kasih lihat contoh buku saya, maksudnya contoh tulisan saya, ke teman saya, terus kata teman saya, kayaknya gue pernah deh baca yang kayak gini, apa lu nyontek? Nah, padahal itu orisinalitas idenya tuh, saya nggak dari mana-mana, karena itu pengalaman pribadi yang dicampur juga dengan imajinasi gitu, jadi fiksi. Saya khawatirnya, apakah boleh seperti itu? Takutnya kena copyright gitu. Terima kasih jawabannya Kak Tere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Tere. Iya, jadi memang kalau soal gaya bahasa ini, kayaknya seiring jam terbang, ntar akan ketemu ya, karakteristik penulisan ya, dan memang harus dilatih terus gitu. Mungkin awalnya kita baru ngikutin gitu ya, tapi paling enggak, ya tadi sih, kalau saya pribadi sih, key nomor satunya itu, ya be honest with your work gitu ya. Jadi, mungkin awalnya orang akan yang, Kak, oh ini kamu terinfluen banget nih. Ya mungkin awalnya hanya influence ya, semua pasti juga, kayak Buya Hamka juga dulunya kan terinfluen juga gitu ya, sama, apa dia namanya, ada beberapa buku-buku beliau gitu, yang beliau mengatakan bahwa saya juga terinfluen dari ini gitu ya. Tapi akhirnya, semua akan ketemu formulanya sendiri-sendiri gitu, yang penting kita tetap menulis gitu, jangan sampai kita menulis dengan tujuan untuk, misalnya gitu ya, ah saya pengen nulis, ah biar punya pembaca kayak Bunda Asma gitu, jangan kayak gitu ya, niatnya itu harus dilurusin dulu, niatnya, mau apa bikin tulisan ini, ah saya pengen nulis tentang buku resep, masakan, ah biar apa, biar nanti, ini Jovisa-Jovisa yang, yang mungkin pengen menikah gitu, udah jago masak duluan sebelum menikah gitu ya kan, jadi biar pasti, udah bisa membahagiakan suami, misalkan gitu ya, jadi niatnya dirahim dululah, supaya kita abis itu, pada saat menulis itu, akhirnya lama-kelamaan, kita juga punya style kita sendiri gitu, dan jam terbang itu ya, sama aja sih kayak orang, misalkan atlet gitu ya, itu kan pasti punya kewajiban minimal, pemanasan, atau lari beberapa puluh lapangan dulu gitu, nah itu harus dibiasain sih kayak gitu, jadi jangan sampai kita pengen nulis sekali, sekali cemplu langsung, pasti beres itu, enggak, semua ini proses, dan ini harus kontinual terus, 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 terus gitu, karena semua itu bisa karena biasa, saya sih yakin itu, mungkin itu aja kali Mbak ya, boleh ditambahin Mbak. Tadi saya lupa mau nambahin Septian ya, jadi mau non-fiksi boleh gitu ya, kalau mau yang bagian fiksi dari kisah nyata, itu ada yang namanya bukan autobiografi, tapi novel biografi Septian ya, Asma nulis tuh, antara lain Bidadari Untuk Dewa, itu ada di aplikasi KBME, terus ada Sehidup Sesurga Denganmu, ini juga novel, tapi dari kisah nyata, jadi, boleh dipadu imajinasi, tapi rangka besarnya itu sebetulnya kisah nyata gitu, ini pilihan ya, pilihan buat teman-teman. Oke, saya kira itu, Tere, buat terakhir nih Tere, ada enggak kira-kira do's and don'ts, yang harus diperhatikan teman-teman, yang ingin menumpahkan ya, pengalaman pribadi mereka gitu ya, menjadi buku gitu. Bismillah, kalau saya boleh share ke teman-teman ya, kalau yang do'snya adalah tadi ya, hal-hal yang setelah kita menulisnya, kita menjadi lega dan ngerasa ini, enggak cuma sekedar buang sampah gitu loh, jadi kayak yang, habis ini, kerasa banget nih, gimana pun juga, saya dikasih kenikmatan hidup gitu, misalnya gitu ya, jadi, orang yang baca pun, ngerasa bahwa, I get the vibration gitu, I get the good energy gitu ya, saya dulu suka banget mbak, baca tulisannya itu, A Child Called It-nya, Dave Pelzer ya, seorang yang, subhanallah, kalau baca gitu kayak, ya Allah ini beneran ada nih ya, ibu yang ngebantai anaknya sendiri, tapi dia survive gitu, sampai, dia kan ada bikin trilogi kan waktu itu, nah, itu menginspirasi banget gitu, jadi, orang-orang yang pernah ngerasain luka, luka batin, luka pengasuhan, tuh ngerasa bahwa, iya ya, kita harusnya bersyukur aja gitu, bersyukur, kenapa? karena at least, we survive gitu, kita masih hidup gitu, nah, itu yang menarik ya, jadi, mungkin, ada hal-hal yang, harus kita hati-hati gitu ya, jangan sampai, misalkan ya, nyebut, apa, jadi cukup, cukup sosok-sosok aja lah, nggak usah sebut namanya, apa segala macam ya, apalagi pakai bin, binti, nggak usah, jangan, jangan, karena kita kan hanya mau mengambil hikmah, jadi hikmah itu hanya untuk, jadi pelajaran gitu, jadi kita nggak usah dispesifikin gitu, dan pilihan kata juga mempengaruhi gitu ya, jangan terlalu, apa, apa istilahnya, deskriptif lah, kalau ngejelasin hal-hal yang, misalkan korban penculikan, jangan, nggak usah gitu, maksudnya, nanti malah menginspirasi orang menyulik lagi, kalau, kalau baca detail gitu kan, jadi, kita harus bikin, gimana caranya, yang kita ambil adalah, nanti, orang bisa membaca, ini hikmahnya, oh iya, hikmahnya, anak jangan dibiarin begitu aja sama, sama orang nggak dikenal ya, misalnya kan gitu kan, jadi bisa dapat pelajaran yang baca gitu, jadi, diupayakan segala sesuatu yang sifatnya personil itu, di, dihilangkan, apa, subjektifitasnya, supaya, kita mau mengambil ini sebagai pelajaran, sebagai, sebagai, ibaratnya, ilmu lah, jadi, jangan terlalu, jangan terlalu di, disubjektifitaskan, apa, gimana sih bahasanya mbak, apa, jangan terlalu, misalnya kita pengen, bikin buku, misalnya supaya orang tuh, nggak bunuh diri gitu, jangan terlalu justru menginfokan, misalnya, berbagai cara, bunuh diri gitu kan, misalnya, bunuh diri sekarang ada gerakan berjamaah, kayak gitu, gitu ya, maksudnya gitu, tapi, mudah-mudahan, teman-teman bisa ya, ini emang, lagi-lagi, proses teman-teman, saya juga masih belajar banget, masih newbie, ini baru buku pertama, mohon nggak hanya istiqamah, dalam menulis juga, supaya bisa, mbak Asma, bagi ininya dong mbak, bagi kenang-kenangan ilmunya buat saya, aduh, siap, siap, siap ya, rekan-rekan sekalian, jangan lupa di aplikasi KBMF, juga sekarang, sudah ada sistem pendampingan ya, jadi, ini teman-teman di KBMF, ini luar biasa, Tere gitu, jadi, awalnya ini aplikasi, maraknya ya, dimulanya itu awal-awal pandemi, gitu ya, yang kita nggak duga, ternyata Alhamdulillah bisa menjadi alternatif penghasilan buat teman-teman, jadi banyak imbu rumah tangga, yang mungkin kalau dikancah perbukuan, dan bukunya bahkan juga belum parkir ya, banyak belum parkir di toko buku gitu, tapi mereka tuh penghasilannya bisa 60 juta gitu, per bulan bisa, wah ada yang bisa, Masya Allah ya, bisa beliin ibunya kursi roda yang baru, yang bagus, ada yang bisa renovasi rumah, ada yang bisa bayar, ini apa, pinjaman online gitu, Masya Allah, ada yang bisa jadi penopang gitu, bagi ekonomi keluarga, karena suaminya baru di PHK gitu, jadi buat teman-teman, nah sekarang ada kesempatan, untuk bisa didampingi juga gitu, jadi mudah-mudahan tadi ya, kita ngejar nggak cuma royalty, atau penghasilan dunia gitu, mulailah menulis, yang sudah ini, nulis hal-hal yang baik, nulis berbagi inspirasi kebaikan ya, kayak Tere, pasti banyak penggalan kehidupan kita, yang insya Allah bermanfaat gitu, bisa menguatkan orang lain, bisa menegarkan mereka, yang saat ini lagi terpuruk, atau bahkan hampir putus asa, kita nggak pernah tahu loh, wajah-wajah yang beredar di sekitar kita, yang bahkan mengulum senyum gitu ya, bisa aja sebetulnya hempas banget gitu, bahkan mungkin merencanakan berbuat nekat, kita nggak pernah tahu gitu, mudah-mudahan kita melalui kata-kata, melalui buku-buku kita insya Allah ya Tere ya, kita bisa mengalirkan energi kekuatan, mengalirkan energi kesabaran, bisa mendekat mereka gitu, sehingga mereka tidak putus asa, amin, amin, Allahumma amin, oke, terima kasih Tere ya, jangan kemana-mana dulu, kita akan foto bareng dengan Tere, tapi sebelumnya kita lihat dulu, yang belum puas ya, ngobrol dengan Tere, masih mau mendengarkan lagi, kita cek yang berikut ini, silakan Mbak Rung, oke, ini tadi pre-ordernya, kemudian ada acara, nah mana nih yang slide acaranya nih, insya Allah besok ya, rekan-rekan bisa hadir, di Islamic Book Fair, di panggung utama, tadi Asma sudah share juga, ke admin ya, itu pukul, nah, pukul 3 sampai dengan pukul 4 sore, di Islamic Book Fair ya, selamat sekali lagi Tere ya, Asma mungkin, coba-coba mudah-mudahan masih dapat nih, saya pukul 4 ada book signing, di Republika, tapi mudah-mudahan bisa sempat, mampir ke Tere ya, jadi buat teman-teman semua, jangan lupa, Ahad 7 Agustus ya, lusa berarti, pukul 15 sampai dengan 16, ikuti acara book launchingnya Tere, buku kunci kebenaran, From Mu'alaftumukalaf ya, dari pukul 15 sampai dengan 16, nah setelah 16 sampai 18 ya, teman-teman bisa melipir ke Stan Republika, Asma numpang promo ya Tere ya, ke Stan Republika untuk book signing, bersama Asma Nadia ya, oke, rekan-rekan sekalian, dan, oh Masya Allah ya, moderatornya Bella ya, Ciki hadir nggak insya Allah nih, yang bertanggung jawab, yang design keren ini, mudah-mudahan sih, lagi di approach, ya anyway, buat teman-teman ditunggu kehadirannya ya, insya Allah, kita dapat banyak sekali, momen hari ini, boleh operator dibalikan lagi layarnya ke Asma, dan spotlightnya oke, Asma dan Tere ya, sekali lagi Tere, terima kasih sudah berbagi, mudah-mudahan tidak kapok ya, menjadi narasumber ya, kita Asma juga disini sama-sama, kita semuanya belajar ya, belajar meluruskan niat, belajar mudah-mudahan nggak menyerah, ya karena tadi, menulis itu, endurance-nya ya, kita perlu daya tahan yang kuat gitu, dan saya kira, kita butuh, yang sangat dibutuhkan penulis adalah atmosfer, dan saya berharap, belajar dari bintang ini, bisa menjadi salah satu atmosfer, yang mengingatkan teman-teman, akan mimpi, ya untuk berbagi lewat tulisan, untuk berbagi inspirasi lewat tulisan, insya Allah jangan menyerah ya, Tere selamat, sudah menyelesaikan buku pertamanya, ditunggu buku-buku berikutnya, ditunggu juga tulisan-tulisan yang berceceran ya, silahkan kita bantu, kalau perlu apa lah, untuk juga teman-teman di aplikasi KBMF, juga bisa menikmati tulisan Tere, dan teman-teman semua ya, ayo sama-sama berjuang, insya Allah, mudah-mudahan, tulisan-tulisan kita, insya Allah, bisa, apa ya, tidak hanya memberikan inspirasi di dunia, tapi juga insya Allah, mudah-mudahan ya, kita ikhlas ketika menuliskannya, mudah-mudahan bisa menjadi, tambahan ya, bekal yang menyelamatkan kita, dari nerakanya, amin, Allahumma amin ya, oke, kita akan foto bersama, saya undur diri, Tere, kalau ada yang tidak berkenan, Asma mohon maaf, teman-teman sekalian, kita foto bareng ya, setelah Asma tutup, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti ya, sudah lewati, jadi banyak Tere, mohon maaf ya, 8.42 ya, terima kasih yang sudah mengikuti, juga saat ini yang mengikuti acara belajar dari Bintang, di YouTube channel KBMF Official ya, Rabu depan kita jumpa dengan Uda Ivan Lanin ya, dengan Uda Ivan Lanin, seperti biasa, hari Rabu, pukul 19.30 sampai dengan 20.30, temanya, kewirausahaan bahasa, apa saja sih peluang-peluang yang bisa teman-teman peroleh ya, melalui utak-atik kata, terima kasih, Tere, sekali lagi terima kasih, sukses berkah insya Allah ya, bilahi taufiq, bilahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya serahkan kembali kepada Mas Cepi, untuk kita foto bersama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih telah menonton!